Pada video sebelumnya, kita berhasil mengkonfirmasi historisitas Abraha berikut ekspedisi militernya ke Arabias Deserta serta penggunaan gajah perang dalam ekspedisi tersebut. Pada video kali ini, kita akan menjawab satu pertanyaan krusial. Apakah benar Abraha menyerang Makkah? Jika benar, kapan peristiwa tersebut terjadi? Untuk menjawab pertanyaan penting ini, kita akan meninjau perdebatan yang muncul seputar penemuan Prasastimuraegun I di kalangan para sarjana untuk kemudian membandingkannya dengan sumber-sumber lain yang berbicara tentang setema yang sama. Mari kita simak bersama. Dua tahun setelah ekspedisi ilmiah di Arabia, salah seorang anggota tim, Gonzague Rikman, menerbitkan hasil penemuan Prasastimuraegun I berikut terjemahannya ke dalam bahasa Perancis. Publikasi Rikman ini mendapat tanggapan dari sejumlah sarjana, salah satunya M.J. Kister. Dalam artikel berjudul The Campaign of Huluban, A New Light on the Expedition of Abraha, Kister mengutip pendapat AFL Bistan yang menerjemahkan Prasasti tersebut sebagai berikut. Dengan kuasa Sang Maha Pengasih dan Mesiahnya, Raja Abraham menulis Prasasti ini ketika ia telah menjara Ma'ad dalam penyerbuan musim panas pada bulan Databan dan ketika seluruh Bani Amir memberontak. Sekarang Raja mengirip Abag Gobar dengan Kindid dan Alid serta Bashor Putra Hasan dengan Sa'adid dan kedua komandan pasukan ini bertempur yaitu Kolum Kindid melawan Bani Amir dan Muradid serta Kolum Sa'adid melawan titik-titik di Lembah Turaban. Dan mereka membunuh serta menawan musuh dan merampas harta rampasan yang memuaskan. Raja di sisi lain bertempur di Haliban dan pasukan Ma'ad dikalahkan dan dipaksa memberikan sendera. Setelah semua ini Amir Putra Al-Munzir bernegosiasi dengan Abraha dan setuju untuk memberikan sendera kepada Abraha dari Al-Munzir karena Al-Munzir telah memberinya Amir jabatan gubernur atas Ma'ad. Maka Abraha kembali dari Haliban dengan kekuasaan yang maha penyayang. Berdasarkan terjemahan ini Kisar menyimpulkan adanya dua kampanye militer. Pertama dipimpin oleh Abraha ke Haliban sedang kedua dipimpin oleh suku Kindah dan saat murad ke Turaban. Menurut Kisar, kampanye ini tidak lain dan tidak bukan adalah serangan pasukan gajah sebagaimana diceritakan dalam Quran Surat 105 Al-Fil. Kisar kemudian mengutip salah satu riwayat yang dicatat oleh Ibnul Kalbi bahwa Nabi Muhammad lahir 23 tahun setelah tahun gajah. Selain itu, ia juga mengutip riwayat lain dari Az-Zuhri yang dicatat oleh Zubair Ibn Bakar dalam Nasab Quraish bahwa suku Quraish menghitung kronologi Nabi dari tahun gajah. Antara tahun gajah dan Fijar mereka menghitung 40 tahun. Antara Fijar dan kematian Hisham Ibnul Mugiroh mereka menghitung 6 tahun. Antara meninggalnya Hisham dan dibangunnya Ka'bah mereka menghitung 9 tahun. Antara pembangunan Ka'bah dan keberangkatan Nabi ke Madinah mereka menghitung 15 tahun. Dia tinggal 5 tahun tidak menerima wahyu. Maka perhitungannya adalah demikian. Sebagaimana diketahui bahwa tahun pertama hijrah jatuh pada tahun 622. Maka berdasarkan perhitungan tradisi Zuhri ini, tahun gajah jatuh 70 tahun sebelumnya, yakni pada tahun 552. Angka ini bertepatan dengan tahun yang tertera pada Prasasti Muraigon. Dengan demikian, menurut Kister, tahun gajah jatuh pada tahun 552, bukan tahun 570. Sebagaimana diajukan oleh ulama. Dua dasar warsa setelah penerbitan artikel Kister, seorang sarjana asal Mesir, Abdul Munim Abdul Halim Sayyed, pergi ke Arabia untuk ngecek secara langsung Prasasti Muraigon. Hal tersebut ia lakukan karena adanya huruf-huruf yang tidak dapat dibaca dengan jelas dalam salinan publikasi Prasasti tersebut oleh Gon Zakrikman. Dari hasil pengamatannya, Sayyed lalu menulis revisi terjemahan Prasasti itu sebagai berikut. Dengan kuasa Sang Maha Pengasih dan Mesiahnya, Raja Abraha Zabiman, Raja Sabak, Zu'raidan, Hadramaut, Iyamanat, dan orang-orang Arab di dataran tinggi dan pesisir, menulis Prasasti ini ketika ia telah menjara Ma'adah dalam razia keempat di bulan Databatan dan ketika seluruh Bani Amir memberontak. Dan Raja lalu menunjuk Abgabar dengan Kindah dan Ala serta Mabisar Putra Hisen dengan Sa'ad dan Murad dan mereka menghadap di hadapan pasukan utama untuk berperang melawan Bani Amir di lembah Zubmarch dan Murad dan Sa'ad di rute Turaban. Dan mereka berhasil membunuh dan menangkap dan merampas harta rampasan perang dalam jumlah yang besar. Sementara Raja berperang di Haliban dan mengejar Ma'ad seperti bayangan mereka dan memaksa mereka untuk menyerahkan para Sandra. Setelah semua ini, Amir Putra Al-Munzir bernegosiasi dengan Abraha dan setuju untuk memberikan Sandra kepada Abraha dari Al-Munzir. Karena Al-Munzir telah memberinya Amir jabatan gubernur atas Ma'ad, maka Abraha kembali dari Haliban dengan kekuasaan yang maha penyayang di bulan Zulan tahun 662. Berdasarkan terjemahan baru yang ia ajukan ini, Sa'ad berargumentasi bila kampanye Abraha di atas menggambarkan perseturuan abadi antara Adnan dan Kahton di mana Ma'ad dan Bani Amir berasal dari Adnan sedangkan Kindah dan Murad berasal dari Kahton. Pada saat itu, suku Kindah sudah menetap di area Najed dekat dengan area kekuasaan Bani Amir sehingga mereka yang bertugas menyerang suku tersebut dari utara di wilayah Zumark sebelah timur kota Zilfi. Sedangkan Sa'ad dan Murad menyerang Bani Amir dari arah selatan di Turaban yang terletak 120 km dari kota Taif. Menurut Sayed, kedua serangan ini tidak mungkin diartikan sebagai serangan Abraha ke Makkah. Ia memberikan alasan sebagai berikut. Pertama, tidak ada nama kota Makkah dalam redaksi Prasasti. Kedua, lokasi terdekat yakni Turaban masih berjarak 300 km dari kota Makkah. Tiga, Prasasti Muraigon juga tidak menyebut nama tokoh atau afiliasi suku yang disebut dalam tradisi seperti Khotam yang merupakan suku asal dari lima pemandu jalan bagi Abraha menuju Makkah. Empat, Abraha tidak digambarkan tewas dalam Prasasti tersebut. Padahal dalam surat Al-Fil, tentara gajah ini diceritakan berhasil dihancurkan. Berdasarkan inferensi ini, Syed menyimpulkan bila Prasasti Muraigon tidak terkait sama sekali dengan serangan Abraha ke Makkah. Sebagai komentar terhadap pendapat Kister terkait riwayat Az-Zuhri, Syed berpendapat bila riwayat tersebut adalah lemah dan tidak populer di kalangan ulama, selain membuat umur Nabi menjadi sangat lama hingga 80 tahun. Menurutnya, usaha paling akurat untuk menentukan tahun kelahiran Nabi telah dilakukan oleh ahli astronomi Mesir Mahmud Falaki yang menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad lahir pada tanggal 20 April 571. Meski menghadirkan diskusi yang menarik, tapi analisis Kister dan Syed mengabaikan satu elemen penting yakni pranumerologi dan simbolisme kuno dalam kronologi yang dibangun oleh para penulis muslim. Ambil contoh angka 40 yang lebih merupakan metafora untuk sesuatu yang jumlahnya sangat banyak dan bukan sebuah angka faktual. Dalam surat yang ia kirim kepada Khalifah Umar, penakluk Mesir Amrubin As melaporkan bahwa dirinya telah merebut 4.000 vila, 4.000 pemandian umum, 40.000 orang Yahudi yang bisa dipajaki, serta 400 tempat hiburan istana. Angka 4 dalam laporan tersebut bisa dimaknai sebagai jumlah yang sangat banyak dan bukan angka yang valid. Angka ini juga memainkan peranan penting dalam penentuan tahun gajah yang direkonstruksi berdasarkan usia Nabi Muhammad saat pertama kali menerima wahyu yakni 40. Apabila Nabi berhijrah pada tahun 622 dan 12 tahun sebelumnya menerima wahyu untuk pertama kali pada umur 40 tahun, maka kita dapat mendeduksi bahwa tahun gajah terjadi pada tahun 570. Penggunaan simbolisme dalam penulisan biografi tokoh-tokoh besar sebenarnya bukan khas bangsa Arab. Para penulis Yahudi bahkan sejak lama menggunakan simbolisme ini dalam penulisan Bible. Anda bisa melihat bagaimana numerologi ini digunakan dalam Bible pada video yang terdapat di link yang berada di pojok kanan atas. Dalam buku berjudul The Eye of the Beholder The Life of Muhammad as View by the Ali Muslims A Textual Analysis Uri Rubin memaparkan sejumlah tipologi yang terdapat dalam literatur sirah. Pertama, 40-60 di mana angka 40 merupakan awal karir kenabian Muhammad sedangkan angka 60 merupakan usia wafatnya Nabi. Menurut Rubin, kedua angka ini merefleksikan kronologi Musa yang menerima wahyu di usia 80 dan wafat di usia 120 tahun. Jika kedua angka dibagi dua, maka hasilnya akan serupa dengan kronologi Muhammad. 2. 10-10 Tipologi ini digunakan untuk membagi periode dakwah Nabi di Mekah dan Madinah yakni 10 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 3. 70 Angka ini digunakan untuk menghubungkan kronologi lokal Mekah dengan kronologi hidup Nabi. Formula dasar dari simbolisme ini adalah pembangunan Ka'bah ditambah 15 tahun yang merupakan waktu Nabi menerima wahyu untuk pertama kalinya. Di kemudian hari, simbolisme ini tidak lagi digunakan dan diganti dengan perhitungan langsung tahun kelahiran Nabi sebagai tahun gajah. Penjelasan Rubin ini menunjukkan bila waktu kelahiran Nabi dan juga tahun gajah sebagaimana muncul dalam sirah Ibnu Ishak maupun riwayat Az-Zuhri yang diajukan oleh Kister sama-sama dibangun berdasarkan numerologi dan simbolisme dan bukanlah sebuah angka faktual. Yang menjadi pertanyaan benarkah Abraham mengirimkan ekspedisi militer ke Mekah? Pertanyaan ini tidak akan bisa dijawab secara langsung karena kita kekurangan bukti historis di pihak Abraham yang sangat mungkin tidak akan pernah menulis riwayat kekalahannya sendiri dalam prasasti. Bukti di luar literatur Islam yang kita miliki hanyalah syair Arab pra-Islam karya Abu Khois Ibnu Al-Aslat yang dicatat oleh Ibn Hisham. Mekah sendiri berkembang pesat menjadi pusat ziarah yang disegani setelah tahun 570. Naiknya prestis Mekah ini hanya bisa dipahami dari vacuum of power di Arabia pada saat itu yang tidak mungkin terjadi seandainya Abraha atau salah seorang putranya masih berkuasa. Menurut Julian Robin faktor utama yang membuat naiknya Wibawa Mekah selepas Abraha adalah institusi haji. Institusi ini telah ada saat duta besar Bizantium Nonosos berkunjung ke Arabia Selatan dan Etiopia pada tahun 530. Dalam laporannya ia menulis sebagian besar suku Saraken suku Palmyrae seperti suku di luar Palmyrae dan yang disebut Pegunungan Taurinian menganggap tempat suci yang didedikasikan untuk Tuhan tertentu dan mereka berkumpul di sana dua kali setahun. Dari pertemuan-pertemuan ini pertemuan pertama berlangsung selama sebulan penuh berlanjut hingga sekitar pertengahan musim semi dan berakhir ketika matahari melintasi tanda banteng. Pertemuan lainnya berlangsung selama dua bulan mereka mengadakannya setelah soltis musim panas. Kita dapat dengan mudah menginterpretasi frase dua kali pertemuan dalam laporan Nonosos ini sebagai rujukan kepada umroh dan haji yang diselenggarakan di Mekah. Hal ini juga diperkuat dengan penyebutan pegunungan Taurinian yang tidak lain dan tidak bukan adalah nama lain dari gunung Saur yang terdapat di kota tersebut. Laporan serupa juga dapat ditemukan dalam narasi Prokopius di sejarah Perang Jilid II yang mengutip perkataan salah seorang Jenderal Byzantium Belisarius pada 541 yang meminta komandan pasukannya di Vinisia dan Syria untuk ikut berperang dan tidak perlu takut terhadap serangan orang-orang Arab sebab setiap soltis musim panas orang-orang Arab di Euphrat bawah tidak akan pernah mengangkat senjata selama 2 bulan. Tradisi tidak mengangkat senjata ini merupakan rujukan terhadap institusi bulan haram yang bertepatan waktunya dengan penyelenggaran ibadah haji di Mekah. Bagi Robin tradisi haji di Mekah ini lalu diperkuat dengan jaringan persedaraan khums dan hilah serta 3 festival yang berlangsung selama musim haji. yakni Ukas Majana dan Al-Majas. Jaringan kuil dan festival keagaman orang-orang Arab inilah yang menjadi benteng terakhir mereka untuk melawan hegemoni tentara Abraha. Dan ketika pasukan Abraha kalah secara ajaib Pamromakah pun naik dan menjadi pemain utama dalam politik regional Arabia selapas Abraha. Apabila tradisi Islam tidak dapat diandalkan dalam penentuan waktu pasti dari serangan Abraha ke Mekah maka kita harus mengandalkan sumber-sumber lain di luar tradisi Islam. Pertama Prasasti paling akhir yang menyebut nama Abraha adalah Prasasti ke-6 yang terdapat di dinding dan ma'rib. Dalam Prasasti bertanggal 668 atau 558 Masehi ini Abraha meresmikan perbaikan dan kuno itu setelah Prasasti ini tidak ada lagi temuan arkeologis yang menyebut nama Abraha. Dengan demikian tahun 558 menjadi batas atas dari masa kekuasaan Abraha. Kedua pada salah satu fragment yang masih bisa diselamatkan dari karya sejarawan Byzantium Theophanes disebutkan bahwa Khusro berperang dengan Etiopia yang merupakan sekutu dari Romawi. Khusro kemudian menangkap hidup-hidup Raja Himyar ini dan kemudian menghancurkan kota dan menaklukkan penduduknya. Hal tersebut dilakukan sebagai balasan atas utusan yang dikirimkan Romawi ke Turki yang membuat kesal pihak Persia. Setelah penaklukan Arabia Selatan ini Theophanes kemudian menarasikan kisah pemberontakan bangsa Armenia terhadap Persia. Dari penjelasan singkat tersebut kita dapat mendeduksi bahwa pada tahun 570 Persia berhasil menaklukkan Arabia Selatan. Angka ini didapat dari waktu pemberontakan bangsa Armenia yakni pada tahun 571 yang terjadi setelah penaklukan Arabia Selatan. Kisah penaklukan Arabia Selatan oleh Persia sebenarnya juga muncul dalam sumber-sumber Islam dan terjadi pada masa kekuasaan dua putra Abraha yang memerintah selama lima tahun setelah kematian ayah mereka. Dengan demikian kita mendapatkan tahun 565 sebagai batas akhir dari kekuasaan Abraha. Angka ini didapat dari pengurangan 570 dengan lima tahun. Apabila Abraha melancarkan ekspedisi kelima atau ke enam untuk menaklukkan Mekah, maka kita akan mendeduksi ekspedisi tersebut kemungkinan besar berlangsung antara tahun 558 hingga 565. Kembali ke pertanyaan keempat. Benarkah Abraha menyerang Mekah dan kapan terjadinya tahun penyerangan itu? Sementara kita tidak dapat mengafirmasi hal tersebut dengan pasti, besar kemungkinan Abraha memang melakukan penyerangan ke Mekah. Serangan militer Abraha ke Mekah ini kemungkinan besar merupakan ekspedisinya yang kelima atau keenam yang mungkin berakhir tragis sehingga tidak muncul dalam prasasti. Kita dapat menginferensi serangan Abraha ini dengan naiknya pamur Mekah dan suku Qurais di kancah perpolitikan Arabia selepas tahun 570. Mengenai kapan serangan itu terjadi, maka kita dapat memberikan estimasi antara tahun 558 hingga 565. Dengan demikian, tinggal satu pertanyaan yang tersisa. Benarkah pasukan Abraha hancur oleh serangan burung ababil? Kita akan menjawab pertanyaan ini di video seberikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!